Halo semuanya, selamat datang di channel saya Bitcoin dan Ethereum adalah dua kripto karansi terbesar dalam market cap Bitcoin adalah aset mata uang yang dapat kita pegang Dan Ethereum adalah alat untuk melakukan hal-hal seperti DeFi dan NFT Dalam tujuh hari terakhir, Bitcoin mendapat kenaikan 6,86% dan Ethereum 25,98% Dalam 24 jam terakhir, Bitcoin 1,85% dan Ethereum 3,53% Salah satu alasan utama Bitcoin mendapat julukan emas digital adalah sifat deflasinya Jadi hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang akan ada Ini berarti jika permintaan Bitcoin terus meningkat, maka harga Bitcoin akan naik Ethereum sedikit berbeda Kita tidak tahu berapa banyak Ethereum yang tersedia saat ini Faktanya kita bahkan tidak tahu batasan supply Kita hanya tahu Kita tidak tahu batasan seperti yang dimiliki oleh Bitcoin Karena Ethereum pertumbuhannya tak terbatas Dan maksimal supply tidak diketahui All time high 4.362 dolar Dicapai saat 12 Mei 2021 2 bulan yang lalu All time low 0,4209 6 tahun yang lalu Dan telah naik 549.115% Dan memang karena masalah dari maksimal supply yang tidak kita diketahui Ini dapat menyebabkan masalah inflasi dan penelian harga yang sama dengan uang kertas Tapi semua itu mungkin akan berubah dengan adanya Ethereum Improvement Proposals atau EIP 1559 Yang akan mulai didaliankan pada bulan Juli ini Dan itu bisa memberi Ethereum keunggulan yang dibutuhkan Agar bisa seperti Bitcoin Sebagai alat penyimpan yang memiliki nilai deflasi Mari kita jelajahi apa yang terkandung dalam peningkatan jaringan Ethereum pada bulan Juli ini Apakah akan hype? Sebelumnya Kita tentu harus Bahas ya Apa itu EIP 1559 Atau EIP 1559 Kalau di CryptoCal.com Kita lihat kalendernya Ini dia ya Jadwal London Hard Falk Pada Juli 2021 Disinilah akan diterapkan EIP 1559 Karena Ethereum adalah produk terdesentralisasi tanpa pengontrol pusat komunitas Perlu menyetujui dan memberikan suara pada setiap perubahan pada jaringan Ethereum Foundation memimpin sebagian besar pekerjaan di Ethereum Tapi mereka tidak dapat mengubah Ethereum sesuka hati 1559 adalah salah satu dari banyak proposal peningkatan Ethereum Proposal ini adalah bagaimana jaringan Ethereum akan ditingkatkan Proposal dapat dibuat oleh siapa saja dan kemudian diserahkan kepada komunitas untuk ditinjau dan direview Jika komunitas menyukai proposal tersebut dan memutuskan untuk melanjutkan Pengembang inti Ethereum akan mulai mengejarkan implementasi untuk dimasukkan dalam peningkatan jaringan di masa yang mendatang 1559 ini telah diusulkan pada bulan April 2019 oleh pemimpin senior komunitas Ethereum Termasuk foundernya sendiri yaitu Vitalik Buterin Tujuan mereka adalah agar biaya penggunaan jaringan Ethereum dapat lebih diprediksi Juga untuk meningkatkan struktur insentif bagi miners yang membantu pengamanan jaringan EIP 1559 melakukan ini semua terutama melalui penyesuaian besar Seperti mengubah cara hitung biaya transaksi di jaringan Kemudian mengubah cara para miners dihargai karena telah mengamankan jaringan Banyak opini yang beredar Mereka menyebutkan bahwa ini akan membuat deflasi Ethereum Tapi menurut saya itu bukan tujuan inti dari proyek ini Tetapi lebih ke efek samping yang akan terjadi dari proposal 1559 ini Untuk melakukan apapun di Ethereum Anda harus membayar biaya transaksi atau developer harus membayar biaya transaksi Biaya tersebut sering disebut sebagai gas Karena memelihara jaringan membutuhkan banyak sumber daya Perlu ada beberapa hambatan finansial untuk menggunakannya Agar tidak tersumbat dengan banyak transaksi sampah Biaya yang dibayarkan didasarkan pada sistem lelang Dimana semakin tinggi harga yang Anda tawarkan Untuk membayar transaksi Anda semakin cepat transaksi Anda selesai Fluktuasi liar harga gas tidak mencerminkan nilai kegiatan ekonomi Yang mereka bayar Pada dasarnya apa yang mereka katakan adalah bahwa dalam periode permintaan tinggi Dimana Anda mungkin harus membayar 10 kali lebih banyak Dalam biaya transaksi seperti biasa Tapi jaringan Ethereum tidak melakukan pekerjaan 10 kali lebih banyak Sistem lelang juga sering mengakibatkan orang membayar lebih banyak Karena meskipun Anda dapat menawar jumlah yang lebih rendah Agar transaksi Anda berhasil Anda akan membayar berapapun jumlah yang Anda tawar EIP-1559 bertujuan untuk memecahkan masalah ini Dengan mengubah cara penghitungan biaya untuk transaksi Ethereum Kira-kira begini cara kerjanya Pengguna Ethereum mengajukan tawaran dengan setiap transaksi Untuk berapa banyak mereka bersedia membayar Jaringan Ethereum akan menetapkan biaya dasar Untuk setiap blok yang mengatakan Berapa biaya untuk memasukkan transaksi Anda Itu membuatnya sangat mudah bagi wallet Untuk secara otomatis menghitung berapa banyak yang harus dikeluarkan Untuk sebuah transaksi Alih-alih menyesuaikan harga berdasarkan sistem lelang Mereka akan secara otomatis menyesuaikan berdasarkan permintaan jaringan Jika ada banyak permintaan di jaringan dan blok Mulai diisi dengan transaksi di atas kapasitas targetnya Biaya dasar untuk blok berikutnya akan naik Jika permintaan menurun dan blok Di bawah 50% dari kapasitas target mereka Biaya dasar untuk blok berikutnya akan turun Harga hanya dapat bergerak dalam langkah tetap sebesar 12,5% Sehingga kenaikan dan penurunan jauh lebih mudah Untuk diprediksi dan disesuaikan Dengan membuat perubahan pada struktur biaya ini Harga transaksi Ethereum Seharusnya lebih dapat diprediksi Dan lebih efisien secara ekonomi Seharusnya jauh lebih mudah untuk memprediksi Kapan transaksi Anda akan dilakukan Berdasarkan harga yang Anda tetapkan Dan Anda tidak perlu menunggu lama Untuk menyelesaikan transaksi dalam periode Kemacetan yang tinggi Bertentangan dengan apa yang dipikirkan banyak orang Itu tidak serta-merta mengurangi biaya transaksi Biaya transaksi akan disesuaikan dengan cara yang lebih dapat diprediksi Itu maksudnya Tapi tidak selalu lebih rendah Kita tidak akan melihat peningkatan biaya yang signifikan Sehingga solusi layar 2 tersedia Atau Pemecahan Mulai diterapkan Peralihan ke proof of stake Juga menarik Tapi Seperti 15.59 Itu tidak serta-merta Mengurangi biaya transaksi Bagaimana 15.59 Mengubah biaya miners Nah kalau tadi biaya transaksi Sekarang biaya penambang Saat ini ketika Anda melakukan transaksi di ethereum Biaya transaksi yang Anda bayarkan ke penambang Yang mengamankan jaringan ethereum Jadi Biaya gasnya Itu ke miners Mereka juga mendapatkan ethereum dalam bentuk hadiah blok Yang merupakan ethereum baru yang dibuat dalam setiap blok Penerapan 15.59 Biaya dasar yang Anda bayarkan untuk transaksi Anda Akan di burn Alih-alih dibayarkan kepada penambang Jika Anda ingin menawarkan Di atas biaya dasar dalam bentuk tips Jumlah itu akan diberikan kepada para miners Tapi sebagian besar pengguna tidak perlu memberi tips Yaitu dalam periode kemacetan yang sangat tinggi Hadiah blok akan tetap ada Tapi sekarang akan ada dua kekuatan yang bersaing Dalam pasukan ethereum Setiap blok akan mencetak dua hit ETH dalam bentuk hadiah blok Tapi itu juga akan membakar hit Dalam jumlah yang tidak diketahui Tergantung pada Seberapa banyak aktivitas yang ada di jaringan Ini seperti ada potensi ethereum untuk menjadi deflasi Bahkan bisa mencapai deflasi seperti bitcoin Bitcoin memiliki batas pasokan tetap sebesar 21 juta bitcoin Dan bitcoin terakhir yang dirilis sekitar tahun 2140 Setiap blok bitcoin saat ini membayar 6,25 bitcoin kepada miners Dan jumlah tersebut akan dipotong setengahnya Yang saya sebut pecahan tadi ya Setiap 4 tahun Jadi supply yang dikeluarkan berkurang Tapi masih ada supply yang dikeluarkan Dengan 1559 ada kemungkinan ethereum Akan mulai membakar lebih banyak ETH atau ETH Daripada yang diproduksi Yang akan mengurangi pasokan ethereum Dari waktu ke waktu Berapa perkiraan menunjukkan penurunan pasokan tahunan Itu akan menjadi sekitar 1,4% Meskipun masih harus dilihat Bagaimana permintaan Jaringan benar-benar mempengaruhi banyak hal Setelah rilis Potensi ethereum untuk menjadi deflasi adalah Mengapa ada begitu banyak hype Dengan adanya Hardfork London Hardfork EIP 1559 Keyakinannya adalah Bahwa jika 1559 bekerja Atau berjalan dengan baik Dan ethereum menjadi deflasi Akan ada lebih banyak tekanan pada harga Dan tentu saja nilainya akan Terus meningkat Tapi masih harus dilihat Seberapa besar pengaruh 1559 Terhadap harga ethereum Bitcoin yang menerapkan separuh Atau pecahan Memang menaikkan harga bitcoinnya Tapi Itu kan memakan waktu Berbulan-bulan Jadi Market juga butuh Berbulan-bulan untuk Merespon perubahan pasokan tersebut Jika ethereum melonjak harga Setelah 1559 Jadi setelah EIP 1559 Harganya melonjak Itu juga mungkin Membutuhkan waktu Tapi perlu diingat juga ya EIP 1559 ini juga punya risiko Proposal ini 1559 Telah dikembangkan selama 2 tahun Dan memiliki banyak waktu Untuk menangani berbagai masalah Tapi Beberapa masih tersisa 1559 akan mencegah Miners Untuk mereka Terus bekerja Ini risikonya Sehingga jaringan Akan menjadi kurang aman 1559 diperkirakan Akan mengurangi Pendapatan yang diperoleh Penambang ethereum Dari 15 hingga 30% Itu adalah kekhawatiran Dengan penerapan 1559 ini Itu dapat Memotivasi ya Karena Ada penurunan 15 hingga 30% Itu akan memotivasi Para penambang di jaringan Ethereum Untuk pindah ke blockchain lain Atau Mereka menghentikan Kegiatan penambangannya Sepenuhnya Yang kedua Akan mengurangi Jumlah orang yang membantu Mengamankan jaringan Ethereum Ini adalah kekhawatiran Yang wajar-wajar saja Tapi Para miner Sudah dalam proses Menyesuaikan Rencana mereka Untuk terus Menghasilkan uang Di ethereum Dengan penggambungan Proof of stake Yang akan datang Jadi Proof of stake Akan menghilangkan Penambangan sepenuhnya Pada saat itu Sistem hadiah block Dan tips Yang diperkenalkan Oleh 1559 Akan diberikan Kepada para Staker Bukan lagi Miners 1559 Dapat Menghancurkan Ethereum Itu resikonya Karena 1559 Adalah perubahan Besar pada cara Kerja ethereum Jadi tentu saja Ada kekhawatiran Tentang apa Yang akan mungkin Terjadi Pada jaringan Yang tidak dapat Kita prediksi Untungnya Ethereum memiliki Beberapa jaringan Pengujian Ringby Gurley Robston Dan Covent Dan 1559 Diluncurkan disana Terlebih dahulu Sehingga orang dapat Mengujinya Dan ini telah digunakan Di Robston selama beberapa minggu terakhir ini Jadi kapan 1559 akan diluncurkan Sudah 2 tahun menunggu Tapi akhirnya kita semakin dekat Untuk melihat 1559 Dijalankan Saat ini digunakan di jaringan Uji coba Dijalankan 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 Jika semuanya berjalan dengan baik Di ketiga jaringan itu Akan ada penyebaran mainnet Ethereum di bulan Juli Kemungkinan 31 Juli 2021 Menarik ditunggu Mungkin ke 1559 akan mengubah Ethereum Menjadi penyimpan Nilai deflasi Yang akan bersaing dengan Bitcoin Well Hanya waktu Yang Akan memberitahu kita So Dari apa yang dipaparkan ini Yaitu event Upgrade Dari Ethereum Upgrade teknologinya EIP EIP 1559 EIP Improvement Proposal EIP 1559 Akan menjadi Boosting Bagi pasar Untuk Meresponnya Jadi Saat ini Adalah Satu part Untuk Mengoleksi ETH Dari Ethereum Karena Kalau kita Lihat juga Dalam Satu minggu Ini Terus Mendapat Apresiasi Kemungkinan Kemungkinan Saya Prediksi Harga Ethereum ETH Akan Terus Meningkat Dalam Bulan Juli Sehingga Betul Betul Orang Mendengar Dan Memastikan Prospek Dari EIP 1559 Betul Betul Sesuai Seperti Apa yang Telah Dibicarakan Oleh Para Analis Oke Keputusan Ada Pada Setiap Pribadi Kita Masing-masing Ini Hanya Referensi Kembali Saya Encourage Kita Untuk Lakukan Research Sendiri Sebelum Menentukan Keputusan Investasi Saya Secara Pribadi Menyukai Aset ETH Dan Adalah Satu Dari Koleksi Portfolio Crypto Kalesi Saya Oke Sekian Video ini Thank you Sudah Menonton Sampai Jumpa Pada Video-video Selanjutnya Salam Salam Keutara